Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengelola setiap website OPD pada Kabupaten Maluku Barat Daya Jadi sesuai dengan arahan pimpinan, kami membuat setiap website dalam OPD di Kabupaten Maluku Barat Daya Dengan satu tampilan yang sifatnya dinamis dan tampilan ini nanti kemudian akan disesuaikan dengan OPD masing-masing Jadi nanti setiap OPD akan melakukan perubahan logo dan perubahan nama, nomor handphone, nama email, pembuatan media sosial yang nanti dimasukkan disini Media sosial yang dinamis sesuai dengan media sosial setiap OPD yang ada Nah berikut kita akan masuk login pada setiap OPD Nah kita akan login Seperti ini Nah nanti pada bagian ini kita kemudian masuk pada konfigurasi lalu pengaturan Nah disini kita bisa melakukan pengetikan nama OPD kita sesuai dengan yang sebenarnya Sesuai dengan aturan yang berlaku dengan pengistilahan yang sebenarnya Nah nanti disini kita masukkan konten Disini sosial media nanti kita sesuaikan Kemudian nanti di bagian sini kita masukkan logo OPD kita Dengan didesain tinggi 60 Lebar 309 Nanti tinggal di klik saja seperti ini Kemudian di klik browse Dan kemudian diganti dan klik simpan Seperti itu Lalu kemudian untuk kelola konten Nanti semuanya bisa disini Bisa disini Dibuka saja satu-satu Ini semua halaman Masih bisa disesuaikan ya Sesuai dengan proses yang ada Nanti disini misalnya RPG JPD Sejarah Rencana strategis Dan lain-lain Visi dan misi Struktur organisasi Tugas pokok dan fungsi Ini nanti masih bisa disesuaikan isinya disini Keterangan foto Nah nanti fotonya disini Kita langsung klik saja Mau diganti Tinggal diganti ya Bapak ibu Sebagai Pengelola web Pada setiap OPD Jadi nanti Untuk misalnya Ada pengistilahan Yang harus disesuaikan Nanti di bagian ini Menu Dan nanti bisa dilakukan proses Penyesuaian menunya saja Sesuai dengan Kebutuhan yang ada Nah saat ini Kita sudah mencoba Bekerja secara maksimal Menyesuaikan menu Dan Elemen informasi Sesuai dengan aturan yang berlaku Nah nanti Pada bagian Kepala OPD Masing-masing disini Nanti bapak ibu langsung Tinggal masuk saja Di lembaga Kemudian klik Sambutan Nah kemudian nanti disini Klik langsung foto Dan tinggal diganti ya Foto pimpinan OPD Atau kepala dinas Atau kepala badan Diganti Dan kemudian Namanya diubah Dan misalnya Kepala badan Ya tinggal di edit Saja disini Kepala dinas Tinggal disesuaikan Lalu klik Perbaharui Nah seperti itu Singkatnya Untuk kita Memproses Perubahan logo Perubahan Nomor handphone Dan email ini Pada bagian Konfigurasi ini Nah ini Nomor handphone Alamat email Nah Nama Subdomain web kita Letak kita Di provinsi Dan kebupaten Alamat OPD kita Nanti disesuaikan disini Dan jangan lupa Untuk klik Perbaharui data Seperti ini Ya Dan ini Tampilan Utama Setiap web OPD Ada profile Visi dan misi Ada struktur Organisasi Dan seterusnya Ada layanan Ada berita Ada interaksi Ada info publik Ada galeri Anda unduh dokumen Nah pada bagian ini Ini slideshow Masih bisa Bapak Ibu Ganti ya Pada web Masing-masing Nanti tinggal Masuk aja Di kelola konten Lalu banner Nah ini Bapak Ibu Masih bisa ditambahkan Sesuaikan Dan dia Sifatnya dinamis Ya Bapak dan Ibu Sifatnya dinamis Kemudian ini infografis Yang di bawah header ini Slideshow header ini Ini infografis untuk menampilkan Desain-desain Yang kemudian Ingin ditampilkan dalam bentuk infografis Nah nanti untuk infografis Nah nanti untuk infografis itu dia nanti masuk pada bagian infografis disini Nah tinggal klik tambah infografis Keterangan Masukkan fotonya Kemudian Desainnya disimpan Nah nanti dia muncul seperti ini Jalan slideshow Jalan slideshow seperti ini Nah kemudian untuk galeri-galeri Nanti disini Galeri foto untuk pemberitaan lembaga OPD nanti disini Dan untuk interaksi Survei Jajak pendapat Masukan dan saran Saran atau pengaduan Buku tamu Nanti masuknya semuanya disini Nah demikian Bapak Ibu Beberapa hal yang singkat Yang dapat kami jelaskan Sehingga Bapak dan Ibu Nantinya akan kemudian masuk Menggunakan alamat OPD masing-masing Sesuai dengan subdomain Yang ada Dan Bapak Ibu melakukan proses perubahan Sesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing Terima kasih